Hai nah gunanya buat apa sebenarnya ini ini kadang-kadang kita menggambar objek-objek pohon gitu ya Nah misalnya kita menggambar pohon menggambar apa ya ya pohon ya Nah kadang kita harus luas ya bayangkan kalau dia ini cara garisnya cara garis biasa maka hasilnya akan jelek hai 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 nah busanya coba bayangkan kalau dia gambarnya pohon gambarnya seperti ini lurus-lurus gitu hai 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 silakan ya sini lurus-lurus yang disini dia lebih apa namanya lebih smooth ya enak gitu ya sama juga kita kita gambar manusia kita gambar anime misalnya pasti garisnya seperti ini ya gambar manusia gambar kartun nah garisnya seperti ini biar biar lebih apa namanya kelihatan natural sama juga gambar eh batu misalnya ya Nah misalnya katakanlah batu apa nih Hai Nah hai 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 batuan kira-kira seperti ini ya Coba lihat garisnya tebal tipis tebal tipis tebal tipis yang membuat dia jadi kelihatan alami atau organik ya bayangkan kalau dia garisnya dia lurus-lurus seperti geometris pasti hasilnya juga enggak maksimal gambar batu Oke ini adalah tentang garis ya kalau sebelumnya kita garis saya ulangi lagi kalau sebelumnya kita garis belajar garis dengan cara megang pensilnya ya kalau sekarang kita belajar garis dengan cara menentukan arah menggarisnya ya seperti yang ini yang yang geometris tadi ya saya kasih tulisan ya Hai geometris Hai ya kalau yang disini kita belajar menggaris tapi berupa garis organis jadi objek organis itu dia sumbernya dari alam ya produknya apa barang-barang alam atau benda-benda alami gitu ya sehingga bentuknya juga dia enggak 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 lurus-lurus gitu ya tuh Oke ini Oh ya satu lagi saya lupa sama juga ya ketika kita mau latihan membuat organis maka buatlah ini di kertas terus ampat ya Hai nah telatihan terus membuat ampat itu nanti ini terus pilihan pensilnya juga gitu ya kalau di organik biasanya eh pensilnya menggunakan pensil yang tebal biasanya karena untuk ngejar efek-efek seperti ini tapi kalau yang objek geometris itu biasanya pensil 2B HP atau bahkan pensil mekanik itu ya karena karena untuk ini untuk apa namanya ngejar kelurusan yang dia enggak perlu penekanan dia enggak perlu tebal tipis seperti itu oke eh ini adalah materi kali ini ya semoga bermanfaat dan jangan lupa berlatih terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh